Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Kepala BPPD Kota Batu Agung Sedayu menjelaskan BPPD Kota Batu sudah melakukan pemetaan potensi bencana dan bencana hidrometeorologi di Kota Batu Daerah rawan bencana termasuk SDM dan peralatan penunjang untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak kerugian akibat bencana Pada kegiatan apel siaga darurat bencana pada penghujan 2022-2023 BPPD Kota Batu sudah melakukan pemetaan potensi bencana dan bencana hidrometeorologi di Kota Batu Untuk bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kota Batu yaitu cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, serta banjir bandang Perlu diketahui, sepanjang musim hujan pada September hingga Oktober 2022 sudah terjadi kurang lebih 29 kejadian bencana alam Tanah longsor mendominasi catatan bencana alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kota Batu Di Kota Batu sudah dipasang 12 alat, yearly warning system di daerah atau kawasan rawan longsor Tidak hanya itu, BPPD Kota Batu juga menyiagakan sejumlah personil untuk bertugas di Posko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB Serta menambah personil yang terdiri atas tim TRC, Pusdalops, dan tim logistik Menurut Kepala BPPD, selain mengaktifkan IWS BPPD Kota Batu mulai menyiagakan sejumlah personil untuk bertugas di Posko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPPD Kota Batu juga menambah personil yang terdiri atas tim TRC, Pusdalops, dan tim logistik Menurut Ketua BPPD Kota Batu, Agung Sedayu menjelaskan Melalui SK Wali Kota Batu menetapkan status siaga bencana di Kota Batu mulai 4 Oktober 2022 hingga 30 April 2023 Serta menghadapi penghujan 2022-2023 perlu kesiapsiagaan dan langkah-langkah bagaimana mencegah longsor, banjir, dan meminimalkan dampak cuaca ekstrim Serta BPPD Kota Batu bekerjasama dengan berbagai pihak TNI, Polri, SAR, Tagana, serta unsur terkait lainnya dalam penanganan bencana untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana Ini adalah ditunjukkan untuk peningkatan kesiapsiagaan dan koordinasi kelintas sektoral unsur pentahilik di mana kita ketahui BMKG sudah merilis potensi musim hujan di awal Oktober Jadi kita melakukan antisipasi dan peningkatan kesiapsiagaan dengan melakukan apel-apel pasipan ini Total yang kita libatkan ada 337 personil pasukan Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau yang tahun ini kita barisannya berdasarkan klaster Anda bisa lihat sendiri, nah itu yang bukan berdasarkan institusi atau lembaga Jadi kalau berdasarkan klaster lebih siap untuk diterjunkan Itu sesuai dengan ekskasi agar darat bencana yang telah ibu Wali Kota Tandatang Jadi harapannya dengan apel-apel pasukan ini seperti yang saya sebutkan tadi Untuk meningkatkan koordinasi, komando, jadi satu frekuensi Apabila kejadian bencana yang tidak diharapkan terjadi, kita betul-betul sudah siap Tidak hanya personil tetapi peralatan Iwan Hikmawan melaporkan